Pesah Partai Amenat Nasional atau Pankabupaten Bandung bergabung dalam koalisi bedas yang terdiri dari 5 partai yaitu PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat, serta PAN yang akan mengusung bakal calon Bupati Dadang Supriyatnal pada Pilkada Serentak 2024 bulan November mendatang. Pertai Amenat Nasional Kabupaten Bandung mendeklarasikan diri bergabung dengan koalisi bedas menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024-2029 di Taman Soreang, Kabupaten Bandung Minggu Sore 30 Juni 2024. Hadirnya PAN di koalisi bedas menambahkan daya dobrak untuk mengusung Dadang Supriyatnal sebagai bakal calon Bupati Bandung pada periode 2024-2029. Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriyatnal mengatakan bahwa bergabungnya partai PAN dalam koalisi bedas akan menambah energi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nantinya. Ketua Rekan Koalisi yang tentunya bisa bergabungnya PAN ini akan menambah energi untuk bisa lebih meyakini bahwa pasangan yang akan nanti kita usung ini akan sama-sama memenangkan dalam periode 2024. Memang saya sudah melihat langsung surat tugas dari Ketua Umum bahwa dari DPP sudah menyedorkan dan menambah untuk dijadikan bakal calon wakil Bupati yang menampingi saya. Nanti kita akan bahas dengan partai koalisi dan siapapun nanti yang diputuskan berdasarkan hasil pembahasan partai koalisi itu yang terbaik untuk pemilihan Kabupaten Bandung. Dan insya Allah kami bersepakat sama-sama untuk terus solid untuk bisa memenangkan nanti dalam dekatan 2020. Sementara itu Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Toriko Nasrullah Fitriah mengatakan keputusan ini telah mendapat pleno dari DPW maupun DPP. Selain itu DPD PAN Kabupaten Bandung pun menawarkan salah satu kadernya yakni eksanti untuk menjadi pasangan atau bakal calon wakil Bupati. Karena sesuatunya memang harus dikembangkan ke koalisi, saya pasti akan ikutlah bersama-sama menggodok di koalisi. Begitu aja. Kalau PAN ya sampai saat ini harus memperjuangkan THK. Sedangkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Sefo Bahri mengatakan bakal calon wakil Bupati pihaknya akan mengikuti keputusan dari koalisi. PAN sendiri mengusung THK. Ini merupakan sebuah tambahan ya kekuatan karena koalisi nanti akan menutupkan siapa wakil dari beliau. Dan intinya kami ingin menggodok buat THK yang bakal calon wakilnya yang menggabungi KMDS. Kalau Ketua DPD, apakah sudah ada nama yang dikutuskan satu? Dan sampai saat ini kita tiga ya, tetap kita tawarkan tiga. Siapun itu kembali lagi ke koalisi dan intinya adalah punya kemistri yang dekat dengan Bupati nanti pada SDS. Sebelum PAN bergabung bersama Koalisi Bedas, sudah ada empat partai besar yang telah bergabung dengan Koalisi Bedas seperti PKB, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.